Ratusan anak-anak dari berbagai sekolah TK dan SD ambil bagian dalam perayaan Hood ke-64 Polantas Bayangkara 2019 di area Bypark pada Kamis pagi. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak mengikuti berbagai lomba mulai polisi cilik atau pocil, mewarnai menggambar hingga ceramah. Kegiatan dengan tagline Polantas Peduli Generasi Cinta Lalu Lintas ini digelar Polda Bangka Belitung dalam rangka memperingati Hood ke-64 Polisi Lalu Lintas atau Polantas di Bypark pada Kamis pagi. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolda Brigjen Pol Istiono ini terdiri dari berbagai macam perlombaan, seperti lomba pocil, lomba mewarnai, lomba menggambar, dan lomba ceramah lalu lintas. Dari berbagai perlombaan ini, lomba polisi cilik atau pocil yang cukup menarik perhatian. Karena para peserta utusan binaan dari polres-polres jajaran, berlomba menampilkan gerakan menarik, apalagi mereka juga menyelipkan tarian bedinca di dalamnya. Perlombaan semacam ini dipilih guna menjadikan anak-anak sebagai duta lalu lintas sejak usia dini, sehingga mereka mengerti aturan lalu lintas dan taat aturan saat mereka dewasa kelan. Selain itu, melalui polres, pihaknya akan menilai sekolah-sekolah yang mentaati aturan lalu lintas. Terima kasih. Ada lomba ceramah. Penilaian dilakukan secara sembunyi-sembunyi mulai dari kepatuan siswa dan guru, kelengkapan kendaraan hingga tempat parkir yang kondusif. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto Ainews melaporkan. Ya, kertas di atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.